Intro Ungkapan bahagia Lesti Kejora saat gelar upacara adat malam bainai Penyanyi Lesti Kejora telah selesai menggelar upacara adat malam bainai Pada minggu 15 Agustus 2021 malam Upacara adat tersebut berjalan lancar dan penuh haru Lesti mengungkapkan dirinya sangat menentikan upacara adat malam bainai tersebut Pemirsa bersama channel Autorumpi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini Dan aktifkan pula tombol loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan info terkait aktris Lesti Kejora dan Rizky Bilar Hal itu ia ungkapkan dalam kanal Youtube Anten Feklik yang tayang pada minggu 15 Agustus 2021 Senang yang pasti senang excited, terang Lesti Lesti mengatakan malam bainai merupakan prosesi yang sangat diinginkan untuk terselenggara di acara pernikahan Lesti sempat berangan apabila calon suaminya nanti tidak berasal dari Sumatera Ia tetap menggelar upacara adat malam bainai Beruntungnya Rizky Bilar ternyata berasal dari Sumatera Sehingga ia bisa turut menggelar prosesi adat tersebut Karena memang ini salah satu rangkaian adat yang memang Dede iminkan Gak dapat orang padang pun Dede mau ada acara adat padang Alhamdulillah dikasihnya orang padang Sementara itu malam bainai memiliki arti tanda pelepasan pengantin Dengan cara melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau inai kelengan dan kuku jari calon pengantin perempuan Dalam acara tersebut kuku telunjuk jari kiri Lesti terlihat memakai tumbukan daun pacar merah Selain itu di malam bainai ini Lesti juga meminta doa dan restu kepada orang tuanya Tak hanya itu dia terlihat menjalani ritual adat supaya terlihat cantik dan mempesona pada hari pernikahannya Terlihat seorang saudara Lesti Kejara sengaja menaburkan beras kuning dengan lambang doa restu Untuk keselamatan dan kebahagiaan sampai nanti Lesti juga diberi percikan air kembang tujuh rupa Yang dipercaya untuk menjaga keselamatan dari segala penyakit Upacara adat semakin terlihat mengharukan ketika Lesti memolong doa restu kepada kedua orang tuanya Ayah Lesti Kejara Endang Muliana memberikan pesan kepada Lesti Endang Muliana meminta agar anak gadisnya lebih bisa bersabar ketika membangun batera rumah tangga dengan suaminya Ya pokoknya kalau udah rumah tangga ya pasti yang diutamakan kesabaran Terang Endang Muliana Ia berpesan supaya Lesti dapat bersikap lebih dewasa saat menjadi istri dari Rizky Gilar Lebih dewasa dan penuh kesabaran Ucap Endang Muliana Selain Endang Muliana orang terdekat Lesti Kejara di dunia hiburan turut memberikan pesan dan ucapan selamat Salah satunya adalah Iis Dahlia orang yang sudah dianggap Lesti sebagai orang tua keduanya Lesti Bilar selamat ini baru step awal masih banyak hal yang perlu dijalani Mudah-mudahan step demi step bisa dilalui Terang Iis Dahlia Ia berpesan pada Bilar supaya tidak bersikap macam-macam saat sudah menjadi suami Lesti Kejara Kalau Lesti mah Mama tahu Kalau Bilar nakal-nakal sentil ya Bilar hati-hati mata Mama banyak terang Iis Dahlia Namun Iis Dahlia percaya kepada Bilar dapat bertanggung jawab dan mencintai Lesti sampai akhir hayatnya Mama Dede naik hitam dengar ucapan Rizky Bilar tentang anak Lesti Kejara Minta pikiran sang aktor dirubah ke jalan yang benar Setelah beragam kendala akhirnya pengajian sebagai rangkaian Acara pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejara dilaksanakan pada Sabtu 14 Agustus 2021 Sempat mengalami penundaan acara pernikahan Bilar dan Lesti dijadwalkan pulang pada 19 Agustus 2021 nanti Dalam prosesi pengajian baru-baru ini Turut hadir pula Kedakwah Dede Rosida Yang karib disapa sebagai Mama Dede Atau Mama Dede Mama Dede pada acara tersebut memberikan beberapa wejangan penting Untuk calon penghentin Dikutip dari visionplus.id Bilar dalam kesempatan tersebut bertanya kepada Mama Dede mengenai doa menginta anak laki-laki Bilar diketahui ingin kelak Kehamilan pertama Lesti Kejara yakni mengandung anak laki-laki Akan tetapi pertanyaan Bilar membuatnya kena tegur Mama Dede mengingatkan baik laki-laki maupun perempuan Rezeki anak dalam pernikahan adalah berkah yang pantas disyukuri dan dijaga Ia pun memaparkan doa mengenai anak dalam pernikahan Yang sudah menikah kemudian sudah menikah belum punya anak Doanya sama Bilar Anda silakan luar Alburgon 74 Ujar Mama Dede Melansir Youtube AnteV via grid.id Pinten kita silakan lihat di surat Ashura 49-50 Dari ayat ini jelas Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan itu kehendak Allah Kemudian semua anaknya laki-laki itu kehendak Allah Laki-laki perempuan kehendak Allah Mandul kehendak Allah Kata Mama Dede dikutip dari Youtube AnteV Aku berikan anak laki-laki perempuan pada siapa yang aku kehendak Aku berikan mandul pada siapa yang aku kehendak Dari ayat ini jelas Kalau ada keluarga yang anaknya semua perempuan kehendak Allah Keluarga anak laki-laki semua kehendak Allah Keluarga anak laki-laki perempuan kehendak Allah Yang mandul kehendak Allah Paparnya Keinginan Bilar untuk memiliki anak laki-laki Langsung dipatahkan oleh Mama Dede Mama Dede meminta agar Bilar mengubah cara berfikirnya Jadi doanya bagaimana? Minta yang terbaik? Alhamdulillah Laki-laki kek perempuan yang penting anak kita kurota ayun Begitu Jelas Mama Dede Jangan marah saya mau punya anak laki-laki Pengen anak perempuan Anak kita Yang penting soleh dan soleha Oke Tegasnya kepada Rizky Bilar Terima kasih telah menonton!